Halo, nama saya Nathaniel, dan banyak kesempatan kali ini, seperti yang dapat kalian lihat pada judul, saya akan melakukan praktek uji amilum. Sebelumnya, apa sih amilum itu? Amilum merupakan zat yang akrab kita kenal sebagai karbohidrat. Zat ini merupakan sumber energi utama bagi manusia. Seperti yang kita ketahui, pandemi telah meredah dan peralian aktivitas terjadi. Peralian bekerja dari rumah menjadi bekerja tatap muka. Jadi, manusia akan membutuhkan lebih banyak energi untuk bertahan pada kepadatannya ini. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukan uji amilum dengan tujuan mengetahui makanan sehari-hari yang mengandung karbohidrat. Sebelum memulai praktek, kita harus memahami dulu prosedur-prosedur melakukan prakteknya. Praktek untuk menguji amilum akan menggunakan betadine. Dikutip dari Among Guru, betadine memiliki atau mengandung iodine yang akan bereaksi saat bertemu dengan amilum. Reaksi yang terjadi saat bertemu dengan amilum adalah berubah warna menjadi ungu. Namun, jika berubah menjadi warna yang lain, maka dapat dipastikan bahwa makanan tersebut atau jenis makanan tersebut tidak mengandung amilum. Nah, jadi alat dan bahan. Nah, jadi alat bahan yang kita butuhkan adalah pena untuk memberi nama bahan yang akan kita coba. Sendok makan untuk mengatur bahan-bahan yang sudah kita peteskan betadine. Dan juga kertas HVS kosong sebagai wadahnya. Oke, itu tadi alat-alat yang kita butuhkan. Sekarang bahan-bahan yang kita butuhkan adalah betadine, tepung terigu, gula, garam, coklat putih, nasi, rupuk, apel, jahe, kunyit, dan bawang putih yang sudah dihancurkan. Oke, setelah alat dan bahan yang siap digunakan telah berada di atas meja, sekarang saatnya kita menyusun mereka dengan rapi. Saya akan menaruh tepung terigu di sini, dan akan saya beri nama di bawahnya. Dan begitu pula seterusnya. Nah, setelah kita letakkan, kita bariskan dan kita beri nama, sekarang saatnya kita berikan atau kita teteskan betadine. Setelah kita teteskan, langsung kita amati dengan teliti. Setelah diteteskan, kita tunggu 1-2 menit. Dari sekarang. Dan lihat reaksi yang terjadi. Oke, setelah 2 menit menunggu, akhirnya kita mendapatkan hasil. Hasil yang pertama adalah tepung terigu mengalami reaksi dengan betadine dan berubah warna menjadi biru kehitaman. Menandakan bahwa tepung terigu mengandung amilum. Gula dan garam mengalami perubahan warna yang sama, yaitu menjadi merah kecoklatan. Menandakan bahwa mereka berdua tidak mengandung amilum. Berbeda halnya dengan jahe, memang agak sulit dilihat, namun jahe berubah warna menjadi ungu. Ungu kehitaman yang menandakan bahwa jahe mengandung amilum. Kunyit awalnya berwarna jingga, namun setelah ditetesi betadine, kunyit berubah menjadi coklat kemerahan yang agak gelap. Ini menandakan bahwa kunyit tidak mengandung amilum. Ada hal unik yang terjadi pada bawang, yaitu bawang menyerap cairan betadine yang telah kita teteskan. Dapat dilihat di awal video tadi, kita meneteskan cukup banyak betadine kepada bawang, namun bawang telah menyerapnya sehingga betadine terlihat sedikit. Walaupun begitu, tetap ada reaksi yang terlihat, yaitu warna menjadi sedikit kecoklatan, yang berarti bawang tidak mengandung amilum sama sekali. Sama hal dengan bawang, kerupuk mengalami hal yang unik juga. Kerupuk menjadi berlubang. Kerupuk menjadi berlubang karena betadine memiliki bahan yang keras di dalamnya yang menyebabkan kerusakan pada permukaan kerupuk. Apel mengalami perubahan warna menjadi coklat, maksud saya jingga kemerahan. Maksud saya merah kecoklatan, yang menandakan bahwa apel tidak mengandung amilum. Begitu juga coklat putih. Coklat putih tidak mengalami perubahan atau reaksi yang menyebabkan warnanya menjadi ungu kehitaman atau biru kehitaman. Menandakan bahwa coklat putih tidak mengandung amilum. Dan ini dia, bahan terakhir kita, nasi. Nasi mengandung paling banyak amilum. Karena dapat sangat dilihat dengan jelas bahwa warnanya memiliki warna ungu dan warna hitam. Ini menandakan kandungan amilum yang sangat banyak pada nasi. Tidak terasa kita sudah berada pada penghujung video. Dan hasil dari uji cobat saya tadi menunjukkan bahwa 4 dari 10 makanan yang saya uji mengandung amilum. Meliputi kerupuk, nasi, jahe, dan juga tepung terigu. Dan 6 bahan yang lainnya tidak mengandung amilum. Meliputi gula, garam, kunyit, bawang putih, apel, dan coklat putih. Selain itu, juga terdapat 2 reaksi yang menurut saya unik. Yang pertama adalah, bawang putih yang menyerap 90% dari betadine yang telah saya teteskan. Dapat kita lihat bahwa betadine sudah hampir tidak ada pada bawang. Dan juga kerupuk. Kerupuk yang hancur saat ditetesi betadine. Kesimpulannya, terdapat 40% dari 100% makanan yang saya uji coba mengandung amilum. Dan 60% lainnya tidak mengandung amilum. Sekian dari saya. Saya Nathana Aljongi dari SMP Santor Vindansius. Pamit undur diri.